Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita pemirsa kondisi jalan lingkar utama. Penghubung antar Kabupaten Madiun menuju Kabupaten Nganjuk rusak parah dan berlubang, kini berubah menjadi kebun pisang. Penanaman pisang di tengah jalan ini sebagai bentuk peringatan serta protes terhadap pemerintah. Pasalnya jalan khusus kendaraan berat tersebut tak kunjung ada perbaikan beberapa tahun terakhir. Seperti inilah lalu lintas di jalan lingkar utama khusus kendaraan muatan berat pada Senin pagi. Di sejumlah titik ruas jalan ditanami pohon pisang dan poster bertuliskan protes akan kondisi jalan yang rusak hingga berlubang, tepatnya di Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Jalan lingkar penghubung Kabupaten Madiun menuju Kabupaten Nganjuk ini kondisinya rusak parah. Bahkan sebagian ruas jalan berlubang berpotensi pada kecelakaan kedaraan. Tanya itu salah seorang warga, Adiakso, mengatakan akibat rusak dan berlubang sedalam hingga 30 cm tersebut kerap terjadi kerusakan pada kedaraan seperti as roda dan per patah. Ini siapi warga. Karena apa Pak? Karena ya sering terjadi kecelakaan. Ini tujuannya untuk apa Pak menanam pohon ini? Tujuannya untuk perhatian aja biar pelan-pelan. Oh gitu. Jalur sepanjang 4,9 km ini setiap hari selalu dilintasi kedaraan truk bertona seberat. Warga khawatir jika terus berkelanjutan, kerusakan jalan yang terjadi ini akan dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama saat dalam waktu malam dan kondisi hujan. Mas, kalau lihat di sini mesti bawa muatan atau biasa? Bawa muatan terutama. Kalau di sini terkait angka kecelakaan sering? Ya sering. Biasanya karena apa Pak? Ya karena jalan, jalan licin atau budak. Tapi saya lebih baik kalau tol, tapi bayangnya mahal tol. Kalau di sini ya harapan saya ya segera diperbaikilah, Mas. Reksikonya apa sih Pak buat Bapak sendiri selalu sobat? Reksikonya saya kalau muatan berat ini harus lebih serah hati-hati Pak. Karena rawan di per, di ban itu rawan putus pernya. Warga dan pengguna jalan setempat berharap pemerintah Kabupaten Madiun melalui OPD terkait segera turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. Sebab jika kondisi jalan dibiarkan, maka kerusakan pada asfal jalan akan bertambah banyak. Tofa Pradana, JTV Madiun.